Intro Bertempat di halaman kantor camat Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Kebenur Jambi Zumi Zola melaksanakan penyerahan bantuan alat berat berupa satu unit eskavator kepada Bupati Tebo untuk kecamatan Tebo Ilir. Selain itu, diserahkan pula bantuan keuangan Provinsi Jambi kepada desa dan kelurahan sebesar 60 juta rupiah, di mana 40 juta rupiah diperuntukkan untuk kegiatan infrastruktur dan 20 juta rupiah untuk kegiatan penguatan kelembanggaan, pertanian, dan bencana alam. Eskavator diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Gubernur Zumi Zola juga mencoba langsung alat berat eskavator disaksikan oleh masyarakat di kecamatan Tebo Ilir. Sama disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh daerah ini, yang juga melepaskan kecamatan, kecamatan koordinasi dengan Pak Bupati, di sini adalah bentuk eskavator yang dihokam. Tadi sampai kalau Pak Bupati, kenapa? Ini untuk pertanian, kemudian untuk bencana, yang belanja, sudah disiapkan ini, memang sudah peruntukannya. Dari KGB itu, dan kami percaya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dalam memutuskan, betul-betul ada tujuannya, ada targetnya. Kita berharap tentunya kepada Pak Ades, Pak Rav, dapat digunakan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih.